Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok dua yang beranggotakan yang pertama Adwi Tia Melisa kedua kami Uklis Inubis yang ketiga Suci Kairani Pane yang keempat Anisha Anggaini yang kelima Udfi Drazad Nuzafar yang keenam Muhammad Riduzaki yang ketujuh Tejo yang kedelapan Muhammad Hasan Pasaribu baik di video ini kami akan membahas mengenai pajak penghasilan atau PPH Pasal 23 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Adwi Tia Melisa baiklah disini saya akan membahas tentang PPH Pasal 23 PPH Pasal 23 merupakan salah satu pajak penghasilan yang harus wajib pajak bayar ketika melakukan transaksi penyerahan jasa yang tidak dipotong oleh PPH Pasal 21 disini kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus menaati peraturan seperti membayar pajak tepat waktu dan sudah menjadi kewajiban kita bersama ada dua jenis pajak yang dibebankan kepada warga negara Indonesia sehingga penghasilan yang diterima perorangan maupun perusahaan tidak termasuk sebagai objek pajak yang akan dikenakan pajak penghasilan pemotong PPH Pasal 23 menurut Waluyo menjelaskan ada dua dasar pemotong pajak penghasilan seperti satu dari jumlah beruto dari penghasilan dua dari perkiraan penghasilan itu disini juga ada pihak-pihak pemotong PPH Pasal 23 perlu kita ketahui siapa saja sih pemotong PPH Pasal 23 itu seperti 1. Badan Pemerintah 2. Subjek Pajak Badan Dalam Negeri 3. Penyelenggaraan Kegiatan 4. Bentuk Usaha Tetap 5. Perwakilan Perusahaan Luar Negeri 6. Wajib Pajak Orang Pribadi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ke 50 PJ tahun 1994 yaitu akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat, pembuat akte, tanah kecuali, camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa wajib pajak orang pribadi hanya melakukan pemotongan PPH Pasal 23 atas sewa selain tanah dan bangunan saja penerima penghasilan yang dipotong oleh PPH Pasal 23 seperti 1. Wajib Pajak atau WP dalam negeri, dalam hal ini bisa orang pribadi ataupun badan 2. Bentuk Usaha Tetap atau BUD Assalamualaikum Wr. Wb saya Suci Khairani Pane disini saya akan melanjutkan materi sebelumnya selanjutnya yang ketiga ada pembayaran bukti potong dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 23 yang pertama pembayaran pembayaran dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara membuat kode ID Billing terlebih dahulu apa itu ID Billing? ID Billing adalah sebuah sistem untuk membayar pajak secara online kode ID Billing ini bisa didapatkan dengan cara datang langsung ke kantor pelayanan pajak atau bisa melalui talerbank lewat kantor pos serta lewat website resmi dirjen pajak online setelah sudah membuat kode ID Billing kemudian membayarnya bisa melalui ATM talerbank ataupun fitur bayar pajak online yang kedua ada bukti potong sebagai tanda bahwa PPH Pasal 23 telah dipotong pihak pemotong harus memberikan bukti potong rangkap pertama yang sudah dilengkapi kepada pihak yang dipotong pajak dan bukti potong rangkap kedua kepada kantor pelayanan pajak pada saat melakukan e-feeling pajak PPH Pasal 23 apa itu e-feeling? e-feeling adalah suatu cara penyampaian surat pemberitahuan atau SPT secara online yang ketiga ada pelaporan pelaporan dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara mengisi surat pemberitahuan atau SPT masa PPH Pasal 23 lalu melaporkannya melalui fitur lapor pajak online ada ketentuan saat terutam penyetoran dan pelaporan PPH Pasal 23 yang pertama PPH Pasal 23 disebut jatuh tempo ketika si pembayar pajak saat akhir bulan sebelum membayar pajak yang kedua PPH Pasal 23 harus disetor selambat-lambatnya 10 hari setelah jatuh tempo yang ketiga PPH Pasal 23 harus disetor kepada kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya 20 hari setelah pajak berakhir yang ketujuh ada jenis-jenis penghasilan yang dikenakan PPH Pasal 23 yang pertama ada dividen dividen merupakan bagian keuntungan perusahaan yang diberikan kepada pemegang sahab yang kedua ada bunga bunga merupakan sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang diberikan kepada si pembayar pajak dengan kewajiban membayar pajak yang ketiga ada royalti royalti merupakan besaran uang yang dibayarkan untuk pengeluaran untuk properti hak cipta, hak patent atau sumber alam lainnya yang penggunaannya tersebut dapat memberikan keuntungan yang keempat ada hadiah hadiah itu merupakan seperti undian yang didapatkan oleh si wajib pajak yang kelima ada sewa sewa merupakan semua harta kecuali harta yang dikenai PPH yang keenam ada imbalan seperti jasa teknik manajemen dan yang lainnya yang telah dipotong PPH yang kedelapan ada penghasilan yang tidak dikenakan PPH pasal 23 yang pertama ada penghasilan yang terhutang kepada bank yaitu si pembayar pajak yang membayar pajaknya setelah jatuh tempo sewa yang dibayar atau terhutang sehubungan dengan sewa guna usaha dan hak opsi yang ketiga ada dividen atau bagian labah yang diterima atau diperoleh oleh perseroan terbatas dalam WP dalam negeri Assalamualaikum Wr Wb perkenakan nama saya Lepid Raja Busafar saya berasal dari kelas 3B Akuntansi Pagi disini saya menjelaskan materi tentang tarif dan objek pemotongan PPH pasal 23 yang pertama yaitu tarif pajak tarif pajak adalah pengkanaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak yang kedua objek pajak objek pajak adalah penghasilan penghasilan yaitu setiap penambat kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak baik dari baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun terdapat dua jenis tarif yaitu 15% dan 20% tarif PPH pasal 23 yang pertama itu sebesar 15% PPH pasal 23 sama dengan 50% dikali jumlah bruto yang berarti wajib pajak diharuskan membayar PPH sebesar 50% dari jumlah bruto atas dipiden bunga royalti dan hadiah penghargaan bonus atau sedinisnya selain yang belum dipotong oleh PPH pasal 21 yang dimaksud jumlah bruto adalah jumlah penghasilan yang dibayarkan disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo berbayarnya oleh badan pemerintah subjek pajak dalam negeri penyanggaraan kegiatan atau bentuk usaha tetap atau perwakilan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap dikecualikan jumlah bruto tersebut tidak berlaku jika atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa catering dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa setelah dikenakan pajak yang bersifat final Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan nama saya Muhammad Iruzaki disini saya akan menjelaskan tentang perhitungan pajak PPH Pasal 23 dan disini saya akan memberikan contoh perhitungan pajak PPH Pasal 23 pada tanggal 10 Mei tahun 2015 PT Dahlia mengumumkan akan membagikan dividen melalui rapat umum pemegang saham atau yang disingkat dengan RUPS dan melakukan pembayaran dividen tunai kepada PT Melati sebesar 30 juta yang melakukan penyertaan modal sebesar 15% nah disini saya akan menjawabnya sebelumnya kita harus mengetahui apa itu rumus PPH Pasal 23 rumus PPH Pasal 23 ialah 15% dikali jumlah bruto di soal tadi jumlah bruto sudah diketahui yaitu 30 juta tinggal kita masukkan saja pada rumusnya 15% dikali jumlah bruto jumlah bruto yang tadi ialah 30 juta 15% dikali 30 juta hasilnya 4.500.000 jadi untuk PPH Pasal 23 pada kasus tersebut ialah 4.500.000 rupiah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya Tejo akan meranjukan materi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya pada tanggal 3 Januari 2015 PK Sejahtera melakukan pembayaran bunga atau obligasi kepada PK Damai Sentosa sebesar 75 juta obligasi tersebut tidak diperdagangkan di Bursa EPEC Indonesia Penyelesaiannya PPH Pasal 23 yang harus dipotong oleh PK Sejahtera adalah PPH Pasal 23 sama dengan 15% dikali jumlah bruto PPH Pasal 23 sama dengan 15% dikali 75 juta hasilnya sama dengan 11.250.000 Tarif PPH Pasal 23 sebesar 22% PPH Pasal 23 sama dengan 2% dikali jumlah bruto Wajib pajak diharuskan membayar PPH sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta Tarif ini juga berlaku untuk jumlah bruto dari imbalan jasa teknik jasa konstruksi jasa manajemen dan jasa konsultan Selain itu ada beberapa jenis jasa yang dikenakan tarif PPH Pasal 23 2% yaitu jasa penilaian jasa akuntansi jasa hukum jasa perancangan jasa pengolahan limbah jasa penerbitan jasa penerjemahan jasa sertifikasi dan lain sebagainya seperti yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya Muhammad Hasan Pasar Ibu aku melanjutkan pemangparan materi yang telah dijelaskan teman saya sebelumnya kemudian untuk perhitungannya sendiri disini kita memiliki satu contoh soal untuk PPH Pasal 232% jadi disebutkan badan usaha A memeneryai jasa penerjemahan dengan jumlah bruto sebesar 10 juta rupiah jadi untuk cara menghitungnya sendiri kita memiliki rumusnya PPH Pasal 23 sama dengan 2% dikali jumlah bruto jadi jumlah bruto disini adalah nilai yang kita bayarkan untuk jasa tersebut yakni 10 juta jadi untuk menghitungnya kita cukuplah mengalihkan 2% tersebut pada 10 juta maka didapatkanlah sebesar 200 ribu itulah BPH Pasal 23 sebesar 2% yang harus kita bayarkan demikianlah pembahasan kami mengenai pajak penghasilan atau BPH Pasal 23 lebih dan kurang kami mohon maaf dan atas perhatian kami ucapkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih